selamat menikmati subscribe silahkan klik tombol subscribe like dan komen di channel saya ini kali ini kita akan membahas tentang beberapa situs sejarah atau beberapa bangunan tua yang bersejarah yang ada di kota mamasa Oke teman-teman selamat menyaksikan Tok Pau atau Pohon Mangga Besar adalah situs sejarah yang berada di tengah kota mamasa Tok Pau atau Pohon Mangga Besar ini adalah sebuah saksi sejarah masa lalu tentang kehadatan mamasa yang disebut Limbongkaluwa menurut cerita Tok Pau atau Pohon Mangga Besar adalah tempat para pemukaadat berhimpun di bawah Pohon Mangga Besar ini mereka menyatukan sikap menyatakan persekutuan dan menentukan pucuk pimpinan dari semua kehadatan yang ada di wilayah mamasa salah satu keunikan Pohon Mangga ini meskipun sudah berusia ratusan tahun tidak pernah dijumpai memiliki buah namun ada cerita yang mengatakan ketika kita bisa melihat buah mangga ini itu pertanda baik akan mendapatkan raseki yang baik di mamasa sayangnya situs sejarah ini tidak terpilihara dengan baik dan lokasi cagar budaya ini sudah mulai memudar baik secara historis maupun sebagai lokasi wisata Kantor Sinode GTM adalah bangunan tua peninggalan jaman Belanda diperkirakan usia bangunan ini sudah mencapai puluhan tahun nampak dari struktur dan modal bangunan menyerupai bangunan Belanda Saat ini bangunan tua peninggalan Belanda ini dijadikan Kantor Sinode gereja Turaja Mamasa Jadi Kantor Sinode itu sekarang adalah rumah yang dibangun oleh Sendeling Bikker dan itu ditempati oleh Bikker Kemudian selanjutnya ditempati oleh Pak Brasma Nah setelah Pak Brasma kembali ke Belanda itu menjadi Kantor Sinode dan juga sempat ditempati oleh Bapak Moses Lululangi Dan sampai sekarang masih menjadi kantor tapi yang jelas bahwa bangunan ini sudah umur puluhan tahun mendekati seratus tahun Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat kantor ini sudah bisa ditinggalkan Karena kita sementara membangun kantor baru di Bamba Buntu Terima kasih sudah menonton! Kuburan Tua Tedong Tedong merupakan salah satu situs sejarah di Kabupaten Mamasa yang sudah berusia ratusan tahun Situs ini sudah menjadi objek wisata di Kabupaten Mamasa Di kuburan Tua ini terdapat sekitar ratusan kerangka manusia yang tersimpan rapi dalam kuburan berbentuk kerbau Makam Tua ini berada di Desa Balla yang berada di dalam satu bangunan yang menyerupai rumah adat Mamasa Dan berada di area persawahan Tidak banyak literatur yang bisa menjelaskan asal-usul kuburan Tua ini Warga setempat meyakini orang yang dikuburkan di makam kuno ini adalah melukur orang Mamasa Tua ini berasal-usul kuburan yang disana Ya, menurut ceritanya, orang tua sedang berkasehi, sudah ada ceritanya. Masyarakat bangsawan atau? Katanya itu, nenek, pokoknya dari yang sebalan ini, yang didatang juga di sini. Tapi dia bilang, apa itu? Atau saya anula dulu, saya kabupaten Mamasa lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gereja Tua Tawalian Merupakan gereja tertua di kabupaten Mamasa. Gereja Turaja Mamasa Jumat Tawalian ini dibangun pada tahun 1929 dan ditabiskan pada tahun 1932. Gereja ini merupakan peninggalan zaman Belanda. Meski beberapa bagian telah berubah, namun bentuk dan sejumlah ornamennya masih asli dan tetap dipertahankan seperti bentuk aslinya. Terima kasih telah menonton! Dua buah lonceng, tua berukuran besar dan kecil yang terbuat dari kuningan tetap digantung di salah satu bagian gereja. Konon gereja ini dibangun menggunakan kayu khusus, sehingga tidak heran jika gereja ini tetap berdiri kokoh dan bertahan seperti bentuk aslinya. Terima kasih telah menonton! Sekarang menonton! Cuma yang aslinya ini yang gendelanya Kemudian struktur bangunannya Kemudian, loncengnya itu diatas masih asli semua Karena menurut doa orang kue itu loh dulu lantainya kan lantai papan Sekarang kan keadaan Jadi masih asri ini Masih asri ini Selagian Kuluh cantiknya masih asri-cantinya Tung berapa itu? Jadi Jadi Sejarah itu Peletakan waktu pertamanya Itu dimulai 16 16 Juni 1929 Kemudian Ditabiskan 7 Desember 1932 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 26 30 31 31 31 32